Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024 Terutama teman-teman yang akan berjuang di jalur UTBK SNBT Ini ada rilis terbaru ya dari Manitia SN PMB Tentang materi UTBK 2024 beserta kisi-kisinya ya Artinya timingnya jumlah soalnya nanti akan diberitahukan Supaya teman-teman benar-benar fix dan tahu betul kira-kira Bagaimana cara mengatur strategi untuk bisa menaklukan soal-soal UTBK 2024 Ini sangat penting supaya nanti kita punya apa itu strategi ya Di dalam proses penyelesaian karena waktunya sangat singkat sekalinya Secara umum itu ada tiga subtes ya Jadi ada TPS, tes potensi kolastik Kemudian literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Serta penalaran matematika Secara bitter print di TPS itu mengukur kemampuan kognitif ya Apa itu yang nanti diukur yaitu kemampuan penalaran umum Kemudian kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum Serta kemampuan memahami bacaan dan menulis Kemudian kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar Kemudian untuk literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Itu mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia Yang akan dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat Dan yang terakhir terkait dengan penalaran matematika Itu mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari Pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia Secara lebih terperinci dan lebih spesifik Nanti materi dan waktu yang akan disediakan Untuk teman-teman mengerjakan soal OTPK sebagai berikut Tes potensi kolastik itu paling tidak ada 4 subtes Yang pertama kemampuan penalaran umum Kemampuan penalaran umum itu terdiri dari 3 subtes Ada penalaran induktif itu 10 soal waktunya 10 menit Kemudian penalaran deduktif itu 10 soal 10 menit Kemudian ada penalaran kuantitatif ada 10 soal 10 menit Jadi total untuk kemampuan penalaran umum itu 30 soal 30 menit Jadi 1 soal maksimal 1 menit Tidak boleh lebih karena kalau lebih pasti teman-teman akan tidak bisa menuntaskan soal berikutnya Karena ini tidak bisa kembali ke belakangnya Jadi 1 soal 1 menit Karena total 30 soal Total waktu yang diberikan secara timernya 30 menit Jadi ini harus diselesaikan Kalau bisa menyelesaikan 1 soal kurang dari 1 menit lebih baik Yang kedua ada subtes pengetahuan dan pemahaman umum PPU ini 20 soal 15 menit Nah ini lebih kecil lagi atau lebih sedikit lagi waktunya Soalnya 20 tapi waktunya 15 menit Berarti 1 soal tidak boleh lebih dari 1 Atau 1 soal kurang dari 1 menit Supaya 20 soal itu bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit Kemudian kemampuan mempunyai bacaan dan menulis Ini 20 soal Nah ini waktunya 25 menit Karena mungkin disini ada teks ada bacaan yang perlu difahami Ini waktunya 1 menit lebih untuk 1 soal Karena soalnya 20 waktunya 25 menit Ada surplus 5 menit untuk proses pematangan mungkin ya Jadi 1 soal bisa lebih dari 1 menit Tapi lebih baiknya 1 soal tetap dipadok 1 menit 5 menit sisanya nanti untuk pengejakan ulang Yang keempat ada PK Pengawatan kuantitatif itu 20 soal 20 menit Nah ini juga sama persis ya Soalnya 20 waktunya 20 Berarti 1 soal 1 menit Nah ini terkait dengan soal TPS Jadi total soal TPS itu ada 30 ditambah 60 Jadi ada sekitar 90 soal Total waktunya ini 30 Kemudian tambah 15 45 Tambah 25 70 Tambah 20 90 menit Ya jadi soalnya 90 Waktunya juga 90 menit atau 1 jam setengah Kemudian berikutnya ada tes literasi Literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Literasi dalam bahasa Indonesia itu 25 soal waktunya 37,5 menit Jadi ini 1 soal bisa lebih dari 1 menit Sekitar selisih ya 10 menitan lebih ya 12 menit setengah sisanya Kalau 1 soal dibuat 1 menit Jadi paling tidak 1 soal yang sulit mungkin bisa lebih dari 1 menit Tapi kalau soalnya mudah mungkin harus dipadok kurang dari 1 menit Karena memang waktu yang sangat terbatas Untuk literasi dalam bahasa Inggris Soalnya lebih sedikit ya 20 soal waktunya 30 menit Sisa 10 menit Nah ini bisa 1 soal lebih dari 1 menit Walaupun saya sarankan lebih baiknya dipadok 1 soal 1 menit Sisa waktunya itu bisa digunakan untuk review lagi Untuk mengecek jawaban kembali Untuk memastikan apakah jawaban sudah betul Kemudian yang terakhir penara matematika Soalnya 20 waktunya 37,5 menit Ini paling panjang waktunya Dengan durasi yang segini soalnya 20 Karena memang penara matematika ini Menggunakan perhitungan yang butuh waktu yang agak lama Ini paling tidak ya 1 soal 1,5 menit Walaupun itu masih sangat mepet Bisa jadi ada soal-soal tertentu yang bisa diselesaikan Cukup dalam waktu 1 menit Nah di total tes literasi itu berarti ada sekitar 45 soal Total waktunya 67,5 menit Atau 1 jam lebih 7,5 menit Kemudian penara matematika Soalnya 20 waktunya 37,5 menit Total keseluruhan itu kalau ini tadi ada 6,90 Ditambah 45 itu 135 tambah 20 ada 155 soal totalnya Dan ini teman-teman dipersiapkan dari sekarang ya Ini mendekati hari-hari akhir karena Waktu tes itu sudah kurang 1 pekan ya Tanggal 30 mulainya ini masih ada waktu Paling tidak pemantapan soal-soal teman-teman bisa menggunakan Model-model seperti ini dengan jumlah soal yang telah ditentukan Dan jumlah waktu yang telah juga ditentukan Semoga ini membantu dan memberikan gambaran lebih clear Ke teman-teman terkait dengan tes UTBK SNPT 2024 Tetap semangat sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!